Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, M.V. Prasetya di program PEDA Berita Dadakan Yang memberikan kabar terbaru dan terkini Tayang tiba-tiba hanya di layar kecah PNV Channel Inilah proses pembuatan pot bunga dari serabut kelapa milik Firman Yusuf Warga Karangbawang Kecamatan Kawunganten yang kini sudah tembus pasar internasional Dengan bahan serabut kelapa pilihan, para pekerja mengerjakan dengan hati-hati Meski peralatan yang digunakan masih manual, namun hasil pot bunga serabut kelapa ini tak kalah dengan pengusaha ternama lainnya Firman memulai usahanya sekitar 4 bulan lalu Bisnis ini dimulai ketika ia terkena dampak pandemi COVID-19 Sehingga dirinya dinonaktifkan dari perusahaan tempat ia bekerja di Jekarang Berkat usaha yang dilakoninya, ia mempekerjakan 45 orang tetangganya Mulai dari ibu-ibu hingga remaja untuk memproduksi kerajinan pot bunga serabut kelapa Pemuda ini mengaku, dalam satu hari mampu memproduksi sekitar 700 picis pot bunga dengan berbagai jenis dan ukuran Harganya pun beragam, satu pot bunga mencapai Rp 7.000 hingga Rp 25.000 Tergantung tingkat kesulitan yang dibuatnya Usaha ini dibuka mulai tanggal 16 September 2020 Saya sebagai pekerja dan bapak saya juga sebagai pekerja Kami terkena dampak dan akhirnya kami pulang kampung Dan akhirnya kami ingin membuka lapangan usaha Kebetulan potensi sumber daya di desa kami terkait yaitu sabut kelapa itu sangat melimpah Akhirnya kami membuat sebuah inovasi yaitu pot inovatif yaitu pot bunga sabut kelapa Kalau harga range di sini itu sekitar Rp 5.000 hingga Rp 25.000 Tergantung jenis motif dan ukuran Kalau penjualan, alhamdulillah kita sudah merambah ke pasar lokal Dari Sabah hingga Merauke Dan kita juga sudah sempat ekspor ke Taiwan dan Hong Kong Tetapi masih belum maksimal Diharapkan produk kami diterima di pasaran lokal maupun internasional Tetapi goal yang sangat kita harapkan Produk kita bisa go internasional dan dipasarkan di seluruh dunia Usaha kerajinan pot bunga serabut kelapa milik Firman Yusuf Kini mulai dilirik pasar internasional Selain itu, beberapa pengusaha-pengusaha semacamnya mulai memesan produknya untuk dijual kembali Sementara, ia menjual dengan memanfaatkan aplikasi sosial media sebagai sarana promosi Alhasil, Firman mampu mendapatkan omset berkisar puluhan juta rupiah dalam sebulan Dari Karangbawang, Kawunganten, Surimadi memberitakan Pemirsa, itu tadi beda, berita dadakan Semoga adanya berita tadi bisa menambah informasi terkini bagi pemirsa semuanya Saya, FB Prasetya, beserta tim beda, pamit undur diri Ketemu lagi tiba-tiba, tentunya hanya di layar kaca PNV Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton